Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang itu lebih atau sama dengan 140 per 90. Tapi ada syaratnya, pemeriksaannya itu harus dua kali berturut-turut dalam dua waktu yang berbeda. Jadi kalau baru satu kali pengukuran 150 misalnya, kita tidak bisa mendefinisikan orang tersebut hipertensi. Penyebab hipertensi sebagian besar atau sekitar 90% itu tidak diketahui. Yang 10%-nya lagi kita tahu dan itu yang kita sebut sebagai hipertensi primer. Sedangkan yang kita tidak tahu itu kita sebut sebagai hipertensi sekunder. Kalau yang hipertensi sekunder sebagai penyebab kita bisa bagi dua lagi, yaitu penyebab yang bisa dimodifikasi, kemudian yang berikutnya yang tidak bisa dimodifikasi. Kita mulai dari yang tidak bisa dimodifikasi, yaitu salah satunya adalah umur. Umur di atas 60 atau 65 tahun, kemudian yang satu lagi adalah genetik atau keturunan. Kedua hal ini kita tidak bisa apa-apakan. Itu adalah faktor risiko yang memang sudah tidak bisa dimodifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa dimodifikasi. Misalnya pasiennya kegemukan. Orang yang gemuk itu akan mudah terkena hipertensi. Kemudian pasien yang memang jarang beraktifitas fisik, jadi jarang olahraga. Kemudian juga orang-orang yang sering atau terlalu banyak makan makanan yang sangat asin atau mengandung garam yang banyak. Dan selain yang garam banyak, juga yang mengandung lemak itu juga akan mengakibatkan orang tersebut mudah terkena hipertensi. Kemudian selain itu juga orang-orang yang jarang makan makanan tinggi serat atau yang sayurannya banyak gitu ya, atau buah-buahannya juga kurang, itu akan memudahkan orang tersebut menjadi hipertensi. Pada kondisi-kondisi tertentu, orang yang tadinya tidak hipertensi atau tidak darah tinggi, ternyata pada suatu ketika bisa mengalami hipertensi. Misalnya pada kondisi orang tersebut hamil, jadi pada wanita-wanita hamil terjadi perubahan-perubahan hormonal sehingga merubah baik fisik maupun mentalnya, itu akan mengakibatkan tensi orang hamil akan menjadi lebih tinggi. Nah pada kondisi tertentu, tensi tinggi itu masih bisa dikompensasi oleh mekanisme di tubuh sehingga tensinya tidak terlalu tinggi, walaupun naik tapi masih dalam batas yang bisa ditolera oleh tubuh. Tetapi pada orang-orang tertentu, terutama orang-orang yang memiliki faktor resiko memang terjadi hipertensi, orang tersebut akan menjadi hipertensi selama dia hamil. Itu disebut hipertensi pada kehamilan yang biasanya nanti pada orang tersebut sudah hamilnya selesai, tensinya akan kembali normal. Nah pada kondisi-kondisi tersebut, itu akan membuat ibu hamil tersebut menjadi lebih mudah terjadi keguguran, lebih mudah terjadi perdarahan pada saat ibu tersebut melahirkan. Sehingga harus ditangani tensi tersebut dari fase awal kehamilannya. Makanya kalau orang hamil dicek terus tensinya setiap bulan ya. Kenapa? Karena salah satunya yang perlu kita perbaiki adalah tensi. Cukup sering angka peningkatan tekanan darah pada pasien-pasien yang sedang hamil di Indonesia ini. Sehingga pengontrolan tekanan darah itu harus dilakukan setiap bulan, tidak harus oleh dokter. Bisa dilakukan di bidan, bisa dilakukan di puskesmas oleh mantri. Yang penting tensi tersebut terlihat, terkontrol, begitu tinggi bisa langsung dikonsulkan ke dokter-dokter kebidanan. Kemudian misalnya kondisi khusus lainnya adalah pada saat beberapa orang mengkonsumsi obat-obat tertentu. Misalnya obat-obatan steroid yang sering dikonsumsi adalah prednisone, metil prednisolone. Yang dikenal orang-orang sebagai misalnya untuk obat nafsu makan, untuk obat seger, obat kuat gitu ya. Walaupun itu sebenarnya tidak benar. Kondisi-kondisi itu jangan langsung beli obat ke warung, kemudian di warung diberikan ini obat nafsu makan. Karena biasanya itu akan mengandung steroid. Nah obat-obatan steroid ini jika dikonsumsi jangka panjang bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Jika obat tersebut di-stop, hipertensi ini juga akan membaik. Tapi kadang-kadang orangnya meminum obat tersebut sampai tahunan. Sehingga komplikansi hipertensi pun bisa terjadi pada orang-orang yang hipertensinya karena obat. Jadi kalau bisa mungkin pesannya adalah jangan meminum obat yang jangka panjang tanpa diketahui oleh dokternya. Atau tanpa mengetahui kandungan apa sebenarnya yang diminum oleh orang tersebut.